lo tau gak waktu waktu nice show itu sempet jadi omongan tuh jadi bos pas nonton oh bisa tapani gitu dia kenceng banget kaget karena gak siap ya kan banyak yang bilang lo kalo diprediksi tuh paling enak karena gak ada beban lucu ya kalo kata soalnya satu-satunya orang yang gak wajib lucu tuh cuman gue padahal gue sebenernya lucu cuman cuman ya memang gue hidup gue di musik tapi kalo misalnya ditanya, lo suka musik gak? do you love music? gue jawab ya kadang-kadang ha? nama channelnya Vincent Endesta youtubenya Vincent Endesta apa Vincent Endesta apa Vincent Endesta bukan yang Tebby Cobain mah desainer album desainer dewa iyaa ini sebenernya El Gorilla gondong gondong apa gondrong udah lahir gondrong udah lahir ternyata kita ngobrol udah suek aja deh tapi emang begitu orangnya tuh begitu Stebby padahal udah mulai deh tadi ya udah mulai? udah mulai gondrong dari lahir bayangin gak? dia gondrong dari dia waktu lahir nanti ga kaget 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 Toko per item Diskom 2% per item ya Diskom per item Di keranjang e-commerce biasanya Satu item, dua item Kalo dua, item pake es Karena kan dia jamak Oh jamak rambutin Oh jamak, jamak midra Wey, abis makan sambal kocak Steffi item ini Terkenal gahar ya Band nya aja, dead squad Bayangin ga? Steffi Morley Steffi Morley item Steffi Morley item Steffi Morley item Itu menado item ya? Lo menado juga? Bukan, alternate Menado? Tidak ada menadonya Sekarang lo ga gondrong lah Bener juga Belum potong sama sekali loh, selama pandem ini Udah sepantat Sebelum pandemnya juga udah ga pernah potong Dari gondrong? SMP gondrong ga lo? Kan kata lo dari lahir Gorilla Gondrong dari lahir Yang namanya Tapi ada foto lo yang SMA lo belum gondrong kan? Oh ada Belum gondrong kan? Kuliah baru gondrong? Iya kuliah Kuliah baru gondrong kan? Abis di ospek tuh kan botak tuh Nah Udah dari sejak itu Dari situ gua ga pernah potong Sampai sekarang? Iya Ternyata Gondrong lahir Sama Andra in the backboard Sandra Dewi naksir sama dia Serius lo? Beneran Wow Dia nanyain terus Itu yang gondrong siapa namanya? Tepi Tepi hitung Eh salamin dong salamin kata Sandra gitu Lo tau inget kan? Betul Tuh kan inget dia Karena si Tepi juga naksir waktu itu Cuman kayaknya bentrok masalah ini kayaknya ya Tep Lo sendiri gimana? Si Anji Si Anji Si Anji gak selesai Cuman Nungguin ya? Nungguin ya Nungguin ya Nungguin ya Tepi Pertama kali gua kenal lo Ini sosok yang gahar ya Yang metal banget Tapi Andra in the backboard Berarti Sebetulnya lo sendiri ga metal-metal banget dong Andra in the backboard kan lagunya sempurna Itu citaan lo juga lagi Sempurna Itu berarti lo sebetulnya ga metal-metal banget ya Tepi Ya gua Ya seneng sama semuanya aja sih Karena emang didikan dari orang tua Kalo lo mau survive di musik Lo harus bisa main semuanya jangan metal Tapi jatuh cita gua pertama kali sama metal Apa? Band pertama yang lo cita banget metal? Ngobrol ke gua ada pengetahuan ya Gua tuh pertama kali seneng tuh ngeliat kaset Kasetnya Bokap gua Jadi ada Berapa koleksinya dia Ngeliat Ingwie Malmsteen Waduh Ingwie Malmsteen Ingwie Malmsteen tuh Gua tertariknya bukan karena isi Covernya Dari covernya Dari covernya Anjing nih gambar Dia pernah konser di solo itu Iya Pernah pertama kali disitu Di gambarnya Gambar naga gitu Eh iya gambar naga gitu Palatiga gitu Terus dia Kayak Lu salah tuh kaset Shincha kali lu Bukan Kopingo Kopingo Kakek gua Kakek gua Iya Terus abis itu Gambar naga lu suka Gambar naga gua suka Karena gua mantet lah sama covernya kan Lagi lawan naga gitu Keren banget Gua dengerin Eh gua suka Dari situ Macem-macem tuh Solo gitar kan? Iya Tapi kan Dia Ini Apa namanya Startnya memang metal Apa namanya Neoclassical kan Abis itu Abis itu Waduh sucha lu main Oh Fincher di versi salah Hah? Sama lu Sama Sama Itu juga lagu pertama gua yang gua bisa Nih Nah ini bener Teh Ini Ini kasih 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 banget nih Nah itu Itu salah Teh Iya iya Masih benar Tapi bokap lu beneran gapenang aja Eh kita kasih tau deh Bokapnya Teb ini juga sangat benar sebagai gitaris Gua legenda Bapaknya ga tokok tewel Bukan Bukan Om Yopi Sam otet Om Yopi Om Yopi Om Yopi Om Yopi Om Yopi Om Yopi Salon Gomal Adi Eh Yopi seperti apa ya Tengah 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 Tapi gua tadi gapanya diajarin Gak pernah Jago ya hitungannya Jago banget malah Gua liat album Gua kan ngoleksi vinyl tuh Gitarisnya Bapaknya demo yang ngisi Gitarisnya bapaknya Berarti bukan bapaknya Bukan Gitarnya Om Yopi Hitam Awalnya apa sih Jazz Ya dia Dia sama juga mainnya all run Main pop main jazz gitu Cuman mungkin terkenalnya waktu dulu tuh kan ada Ada acara TV nada dan improvisasi ya Gue gak salah tuh Dia itu Awalnya jadi terkenal kan jadi main jazz gitu Tap lu Ini gak tap? Risi gak sih rambut lu kena-kena pipi gitu Kalo gua pasti udah jerawatan tuh Iya jaman Lu lu sosok gondro ngebob segala Jerawatan lu lu Ngebob dulu rambut gua Untuknya gua gak jerawatan Iya mukanya mesti bak Kakek temen lu Darto Hahaha Ah dia lagi Dia mancing Ada lagi Dia mancing Hahaha Di semua episode ada tentang Darto ya Dia memorable banget sih wajahnya Benang merah di setiap konten gue Sweet Chaloman Abis itu lu bikin band pertama boin metal Gua tuh gak pernah bikin band sebenernya Waduh Lah terus Jadi kan Cerita gini Dari awal Bokap tuh gak saya tau kalo lu mau survive di musik Lu mesti bisa main sama semuanya Jadi gua pernah denger ya Dimana itu ya Tadi Bausan gua ngomong Ya udah gua Ya gua start Ya gua main-main aja gitu Gak pernah bikin Form sebuah band gitu dari awal Gak pernah Gua selalu kayak Kayak masuk bandnya udah jadi Terus Terus jadi additional player Kaya gitu Kenapa Teb? Karena omongan bokap lu itu bahwa Ya gua masih cari-cari ini Pengalaman Cari-cari pengalaman Lu tuh pernah gak sih Pestep nightman gitar Kenceng gitu Tiba-tiba Senar ya putus kenapa mata temen lu gitu Gue agak takut sih Kayak gini Gitar Senar ya ngobrol asing Tiba-tiba Mata sama Kecolok senar gitar kan Gua agak jauh-jauh Senar kiamit Kenceng Kayak daddy dores dong gitu kan Ceritanya gitu katanya Namanya? Iya kan makanya dia pake kecapat lagi gitu Nama lu daddy juga kan mau Jangan dong Gue temen daddy lukur Berarti band pertama lu bawain apa Teb? Ya lu ngikut-ngikut di sebuah band Lu ngisi gitar apa? Isi gitar apa? Lagu-lagu apa? Ya itu Itu tadi Guns N'Roses Kayak gitu-gitu Era-eranya itu Tapi kok lu bisa jadi jago banget gitu Dari siapa sih Teb? Belajar sendiri Belum ada Youtube ya? Belum ada Belum Belum cuman pake kaset Diulang Iya diulang sampe melewat-melewat Akhirnya naik se-level pake CD gitu kan Udah Ya itu aja sih Belajarnya Begitu tau Bokap lu gak ngajarin gitar Begitu tau lu ketertarikan Lu nyulik sendiri Ngasih pengajaran-pengajaran gak? Belum Belum juga Awalnya Pokoknya Begitu gua udah suka main gitar Alat-alat ini tuh Satu persatu Pindah ke kamar gua Oh Tanpa lu minta tuh ya? Eh Tanpa Gua ambil sendiri Tanpa sepengetahuan dia Dia tiba-tiba Suatu waktu mau rekaman gitu Mau main gitu Tiba-tiba Mana gitar gua Mana efek-efeknya gitu Ada di kamar gua Begitu di liat Udah setup sendiri gitu Udah ampli efek-efek-efek gitar Di kamar gua Lu berapa bersaudara sih? Lu Tiga Eh Pertama Eca dulu Eca Eca beragi ini ya? Bukan Eca 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 Cewek Gua Terus Sini-nya Emile Ibar Ibar naib Terus abis itu Audi Waduh Dia asam lambung juga Asam lambung Asam Amino Abis itu gua Abis itu Odi Abis itu Yai Odi 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 Cerem banget Aduh Odi Odi Berarti yang di musik Eca doang Eca Tapi Eca juga bermusik Si Odi lu juga pernah video clipnya Si Odi kan lu Pernah Si Odi Odi Tadi udah ya Tadi kayaknya pernah denger ya Si Eca bisa main gitar Tapi dia Dia lebih ke Menikahi posisi Iya Dia tuh Model Kakak gua cakep banget Jadi model jadi Tapi emang bentuk Keluarga dia bagus-bagus Dia juga cakep kan ganteng Caksesan rade Wih bro Gile Lu orangnya pamer ya Ini ditutup Lu lagi kena Kena close up Kena close up Kena close up ga masang Lu nang dingin loh Sombongnya Gua somong kan ga skill tadi Oh lebih menutupi ya Oh iya Dia kemarin memecakan record Apa? Typing selama Selama 48 43 43 Gua tau semua orang bisa memecakan itu Tapi sudah lah Lu nge-take dia pak Lu nge-take dia Lu nge-take dia Eh tet Udah tep jangan pecahin record gua disini Gak boleh dipecahin dong Gak boleh dipecahin dong Abis dong Pasti lebih lama loh Lu 3 jam juga bisa Gak boleh dipecahin Terus abis lu bergabung dengan Andra and the backbone Ya Siapa yang ngajakin tet? Mas Andra lah Andra Jadi gua tahun 2001 Setelah Main sama Dewa Jadi main main additional player dulu Akhirnya 2001 Diajak Jadi gitaris Turingnya mereka gitu Jadi tandemannya Mas Andra dong Pas lagi live gitu kan Sandra Dewi Andra Mas Andra Mas Andra Mas Andra Mas Andra Mas Andra aja gitu Terus Ya udah abis itu Tahun 2005 Dia bilang Ah gua tep gua mau bikin ini Solo project Lu bantuin gua ya Ya masa gua tolak Iya Oke mas siap Ya udah abis itu 2006 Mulai bikin tuh Tadinya awalnya ini Instrumental gitu Kayak model-model Joe Satriani gitu Wow 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 Akhirnya udah vokal Terus dia bilang katanya begitu pas Tep kayaknya kalo misalnya kita Bikin kayak gini Yang denger paling cuman gitaris-gitaris doang Bujana Terus gimana dong Mas Ya Pada nyanyi deh Lu nyanyi deh Pertama gitu Yaudah gua coba Udah nih gua coba Nyanyi kan Oh berarti sempet Sempet Jadi gua sempet Gua nyanyi Begitu pas abis Abis take nih Gua masuk ngecek kan Ruang ini kan Gua dengerin Anjay menjadi geli gitu Gua pernah ga dengerin suara lo Gua pas selalu begitu Geli banget gue gitu Gua kalo gua gak goyakin tapi orang-orang geli Terus terus Gua ulang Mas jangan gua deh Cari yang lain aja gitu Yaudah nyari-nyari Nyari-nyari Dapet lah si Deddy Bukan lu tapi Deddy ya Deddy itu adalah dia Belum matang wartawan Hai yang pernah ngowancara Ngowancara Klapetis ya SD inget gak Deddy ngowartawan Hai dia Reporter Hai dia pernah nyamperin ke kontrakan Klapetis Oh iya iya Ngowancara Deddy Wartawan akhirnya jadi vokalis Mas kita kan kaget ya Iya tapi Daripada bener loh kalo instrumental Mungkin lingkupnya ya itu-itu aja Gitaris-gitaris aja Itu orang bilang bujana Iya Itu gitaris yang ngaku-ngaku mulu kan tuh Bujana Mengaku bujana Sering dibuat Itu laboratorium kimia Bujana berhubungan Bujana Bujana Unrendered Backbone sukses Berat ya kan Tapi lu akhirnya kenapa lu bergabung Atau membuat Itu lu yang buat bukan tuh Dashboard Nah kenapa lu Apakah lu memang tidak puas dengan Aliran Unrendered Backbone Akhirnya lu buat Yang sesuai dengan Karakter lu Teb Ya jadi Gua tuh start Mulai Main jadi additional player tuh Tahun 95 Jadi masih Gua masih SMA waktu itu Cik 95 Buset Sama Iwa Iwaka Oh Jadi band touringnya dia juga gitu Jadi dia mau touring Nah waktu itu masih SMA Naik SMA kelas 2 Mau naik kelas 3 Tuh ada jeda Sebulan kan libur tuh Tuh lagi jaman-jamannya Oh lu magang dimana Magang dimana Gitu ya kan Magang-magang gitu Jadi gitarist touring Iya tapi gua kan Gak bisa magang di ini Gak di kantor Kan gua biasanya main gitar doang Yaudah begitu ada Magang gitar Iya Jadi magang gitar Magang Tapi bener juga magang Ya udah Gak salah juga Turiwake Iya jadi Ngiringin rapper Iya Kan gua gak pernah main lagu Gua gak pernah tau Gua udah pernah liat Mereka manggu sih Tapi kan Maksudnya gak Gak Bukan Gua gak pernah ngulik Musik-musik hip-hop Atau black music Kayak gitu-gitu Tapi lu suka gak dengan musik itu? Gua suka Gua suka Jadi lu ngisinya dengan Karakter lu Berarti ada sedikit rocknya dong? Waktu iwake manggung? Ya gua ngikutin mereka Jadinya kan Session player Tapi iramanya kan juga yang Iwakepeek Iwakepeek Ya bukan Iwakepeek Maksudnya bebas Lepas ada gitar Ngisinya gimana Tep Oh iya 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 Cuma berpaka Semoga berpaka Semoga berpaka Sudah tinggalkan 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 saja Bagaikan anak kecil yang beratai berkelanjang bebas Kontolnya kemana Bener 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 Masa kontolnya lepas Gak gak lepas Bener gandul Gak Gak Oplet Gandul Opletnya dulu Yahaa Baru berak Fabian baik Fabian baik Oh editor Ini emang ada editornya dateng juga Berak Botai Terus setelah lanjutnya Abis dari Iwake Yaudah gue main sama Iwa Terus lo main sama siapa siapa gitu Sempet main main sama opi juga Nah opi kumis gue ajar Bukan Lo bilang opi kumis gue ajar Bener style Bener style Aku ingin kaya Bukan itu Aku ingin kaya Aku ingin Menjadi orang kaya Kejadian bener Bener Lagu itu adalah doa Bener Opi Aku ingin punya mobil Mewah Lu ngiringin itu Terus bisa dead squat kenapa? Nah Nah ini Udah nih main sama ini main sama ini Udah lah ceritanya lagi cari-cari pengalaman gitu Sampai akhirnya gue mikir Ah gini gue gak pernah Bikin sesuatu buat diri gue gitu kan Wah kacau nih Terus Ya gue Perngin Masuk opi mah opih Masuk opi mah opih Masuk opi mahpain adri Iya iiii Terus nge-soni Terus nge-soni Lo pengen buat sesuatu buat diri lo sendiri Iya Yaudah Gw ketemu temen-temen waktu Keras banget tapi tep Itu tep Dead squat Berarti dead squat sebelum andra Sebenernya sebelum andra Oh iya iya, sebelum Andra jadi udah ada dashboard dulu, baru backbone ada, cuma rilisnya duluan backbone oh, rilis si Andra duluan yang iklan yang nyamuk itu mandra pake begini ya iya 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 apa 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 lu kesal ga punya gua mau ambil yang begini udah diambil tapi, kan itu kan kenceng banget tep ya, mas gua pake memang solo disitu tep aslinya, itu keras banget loh, Dead Squad referensinya kan obituari ya iya, jadi waktu belajar-belajar main kita gua senengnya trash metal emang era-eranya itu obituari, slayer, antrack, spultura dan kawan-kawan lah mega death metal itu masuknya power speed metal ya dulu, jaman dulu disebutnya power speed kalo spultura masuknya trash ada juga death metal death metal tuh suffocation berarti Dead Squad trash metal nah, gua tuh karena awalnya senengnya trash metal kan tapi, karena drummer gua si Gorus itu dia basicnya jahat metal drama kok gini-gini dia disiksa kubur kan tadinya udah meninggal? bukan bang 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 kaget gua disiksa dikubur kan mandrak gua kaget gua kaget disiksanya mandrak ga berarti dia kan disiksa kubur ya berarti kan kesannya kayaknya terus 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 next time gua jawab pake gitar aja ya yaa, tapi senaranya mentah terus tep, ini Xboxnya anjing nih masih pedas mata gua udah beli mal-mal terus terus tep yaudah tapi lu kayaknya isi itu memang ini banget ya yang tadi gua bilang itu solo sebetulnya karena lu doain trash metal pas lu ada Dead Squad itu kayak mewakili lu banget dong iya bisa dibilang begitu akhirnya gua punya band metal juga gitu bahkan menurut gua lebih keras daripada trash metal trash metal kan ga nge-gerol lu nge-gerol ke Dead Squad tuh iya kan Death Metal Death Metal kan gitu emang death metal nah, kemarin gua diterangin nih ini buat temen-temen juga mungkin yang ga terlalu yang awam lah sama metal-metalan beda-bedanya dari kuncinya yang lu ngerangin kemarin tep kalo Death Metal strokenya apa trash metal yang lu jelasin kemarin waktu di puncak paling gampang itu melihat dari fontnya oh font akar-akaran iya font akar-akaran tuh Death Metal kalo iya kalo akar-akaran itu tuh macem-macem ada yang Black Metal ada yang Death Metal ya yang dua kuadrat MC kuadrat itu sih Albert Einstein itu kan akar juga akar banget iya 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 akar tuh bukan yang suka di Dibobokin ya jakar jakar ya kalo sepuluh turak gak tauan lo tau ya gue tau Under Siege iya lagu itu tau lah itu gua gua mainin gua dulu bahkan drummer trash metal gua cuma sekarang ilmu gua ilang gara-gara kelapetis gua udah bilang ah nyesel gua bener bawain itu juga sama Smashing Pumpkins dulu sampe mau neneng eh neneng pepeng naib neneng paib kalau dulu gua ada mainin sampe muji-muji terus cuman begitu kelapetis udah deh silang skill lo eh langsungnya kalau dari gitarnya bedanya apa deh? eh beb siapa? ya kalau death metal tuh banyak downstroke-downstroke nya apa deb-deb gitu kalau black metal dia kebanyakan open string open chord gitu coba doang coba doang apa gitar istri gak? gitar istri aja bro kalau black metal kebanyakan kayak gini-gini nih crossin crossin kayak gitu-gitu kalau black kalau death metal nge-deb ya? iya kayak gitu-gitu gampangnya sih dari situ nah kalau gitu masih terus mata apa kayak gitu lah? ini slayer nih? si vokali sediat squat itu anaknya anak breakpop abis itu siapa? oh iya? indispera ketemu sama gua bos indis gua liat dia bangun tuh gak tau serem bawaannya gue denger suaranya matanya tuh kayaknya padahal putih kurus gitu ya? apanya? lu tau gak sih Daniel mana orang-orangnya lu tau gak sih Daniel mana orangnya? lu tau kan gua tau kan pernah ke tunai show lu tau gak? waktu ke tunai show itu sempet jadi omongan tuh jadi bos pas nonton oh buset apaan nih? gitu dia kenceng banget kaget karena gak siap ya kan? tapi ternyata sharenya bagus bagus pas lo main untung royalti dong? royalti dong? gak ngaruh ke kita juga gak ada tapi ya seluruh sih maksudnya liat apa namanya mereka mau tuh kayaknya energinya itu ya dan squat pertama adalah lu? gitar? boni? boni bahasa? boni biji ganja? coki? belum coki itu enggak halo bro apa kabar bro? bukan bukan itu coki sitokan halo ketemu gitu terus? iya bro gimana bro? baik bro gimana bro? gimana bro? itu baru host yang bener itu bener host yang bener sama lagi? drummer? gorus bener? iya gorus sebenernya itu cuma itu sama sama Ricky tadinya sebelum ada daskota iya Ricky Seringkai? iya Ricky Seringkai gua main sama dia di step forward kan? oh iya sama si siapa? Junas? Junas iya 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 Ricky tuh dulu gitarsnya chapter si Stine, gitarsnya gua baru casting terus si Daniel belum tuh? belum Daniel tuh belum vokalisnya siapa? vokalisnya dulu Babal namanya di belakangan susah bukan? bebel, bebel itu bebel dibilangin susah bebel berarti sampai detik ini yang yang cuma original yang that's what lo doang? tinggal gua berarti gak Randy's beat itu ya? nanti gede dulu original original dan ini udah enggak terus boni Eh Daniel udah enggak, Dani baru terus basisnya yang dati boni tuh sih? Sempet Alan, terus abis itu, sekarang sempet Agung juga, sekarang Welby Welby, nah dramernya ini, setau gue kan Alvin terakhir kan, ternyata kemarin yang lu bilang anak SMA itu yang jago banget ya Iya bener, gue liat di Instagram dia, main drama yang jago banget, yang Henki Roy, nama-nya Roy, Roy Henki, Henki Siapa sih, Pak? Tee Lasut Henki Lasut Itu salah satu nama yang jarang sekali, ada ya sekarang? Henki Lasut Engga, nama Henki itu udah jarang Ada Henki Supit main pingpong dulu, Henki Supit Ada, ibunya ya mama Henki Engga, itu apa, itu main film Ada, Henki Tonggongan Aduh, Soleh Soleh, Soleh Ameerah Henki Tornandu Ia coba lu pikir deh, anak-anak jaman sekarang kan gak ada yang dinamain gitu kan Misalnya temen-temen kita deh, ngasih nama anak gitu Burhan gue jarang sih Henki Thank you Jarang ya? Dulu ada su Krishna Mukti main FTV, main jadi burhan Iya, iya, gak, bukan Kok sama Lembu nonton Waktu lagi tur ke mana, daerah mana Gue nonton FTV berduaan sama Lembu Jadi burhan Dan ngikutin ceritanya, abis Ceritanya seru, dia rebutan apa Udah gaus, lebih buru amat Berhenti Dia jadi pisatnya Engga, dia gini gaya gini Bung hantu Bung hantu Ah, co, bercanda muli orang ini Tepi, kita ngomongin, sekarang dari musik kita ngomongin prediksi Tadi kemarin kita ngobrol sama Soleh juga Ehm, banyak yang bilang Karakter lu tuh sebetulnya nyeleneh, beda banget sama karakter prediksi Lu sendiri nyaman gak sih, Tep, diprediksi Tep? Gue tuh kejebak sebenernya Nah ini Kejebak tapi seneng Iya, seneng soalnya banyak endorseannya Dapet motor, dapet duit Mantep Cuma kan, ya maksudnya orang pasti banyak yang komen Apalagi dia awal-awal mungkin memang sering Berentrokan dengan karakter lu ya Tep ya Lu awal kayaknya masih belum ikhlas gitu Iya nih, gara-gara ini Nah ini Vincent emang nih Raja Thai Gue anak buahnya Sama lu juga Terakhir lu bilang keren Keren kok kita, apaan lah Itu yang terakhir tuh Yang pake baju zebra Ya kan gue support dari awal deh Mau zebra pemacan ya Akhirnya ketuanya aja, iya setuju gue yaudah Terus gue bantu, gue oblo Pokoknya kita tahun kali ini keren ya Gak ada becana-becanaan lagi lah, saatnya kita foto keren-keren Lu kasih baju zebra sama Vincent Si Andretoloni jadi baju macan Harimau Tapi kan keren itu Tep Tapi lu kayaknya menjalani sekarang udah mulai pasrah ya Tep ya Udah pasrah Gue semakin tau perang gue di prediksi apa Apa tuh? Kalian kan semua Memang ya menghibur Semua orang dengan cara masing-masing gitu Nah gue ada disitu tuh menghibur kalian-kalian Iya sih Sekarang kalian kayaknya seneng banget gitu Gue Kayaknya dipakein ini nih si Tepi nih Kita tungguin Tepi doang ya Jadi gue udah pernah pakein, Tepi mah Tepi Tepi mah Tepi, Tepi mah Oh gitu tuh gue mikirin Ini Tepi udah, maksud kalo dipake sama Andre segala orang sering gimmick mereka di TV kan udah normal Tepi pake apa ya? Oh pake baju olahraga, mandrasa Pake baju olahraga, kuning hijau Kuning hijau ya Lu tau gak pas kita di Bali tuh pertama kali kan Awalnya pake tie-dye dulu masih oke lah Iya, tie-dye Pake baju tie-dye Iya kan masih Ya 70s lah ya kan Preferensinya kesana Ya flower generation ya Iya flower generation Dan kita juga lagi di Bali Ya udah lah Terus dengan yell-yell Ala-ala MLM gitu ya Jaya 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 itu Oke Masih ya Iya gue udah mulai Oke gapapa Terus terakhir-terakhir nih Udah mulai Kita pake baju barong yuk Cih baju barong nih Ternyata kan Baju barong mantep sih kan Tapi oke masih di Bali Masih make sense gitu ya Udah nih kita Udah Bali Beres rap gitu Oh seneng-seneng bikin videonya Oh ketawa-tawa TV Abis itu deh Ke suka bumi Ke suka bumi itu Gue pikir Kayaknya sih gak mungkin Gak ada kayak gitu-gitu lagi ya Udah nih Kita riding Riding-riding Riding-riding Nyampe Keren dia gayanya keren kalo riding ya Mantep nih Nyampe Udah unpacking semua Udah Udah tenda udah bener Abis itu kita makan Diduduk di tep Meja ini Iya nih tiba-tiba nih sama Andre Liat-liatan gini Ayo Kayak ngasih kode gitu Set Ayo sekarang Oke oke Bawa bungkusan Goody bag Goody bag Goody bag Wah masih lucu kan Ada muk ada segala macem Ada macem-macem gitu Kayak goody bag anak sekolah TK gitu lah Lucu ketawa-tawa Tapi masih fun Kayak Gempi punya nih Gitu Abis itu dia ngeluarin lagi Sekarang Iya sekarang Iya sekarang Luarin lagi Terus Di baju itu apa namanya Baju kuning hijau itu Buning hijau Baju olahraga Iya Sekarang kita pake ini Abis itu kita hiking kesana Anjing Si anjing Hiking kayak terjun Hahahaha Gue cuman gue latiin Latiin-latiin gitu Yang semangat emang Soley Soley kan Soley kan Soley kan menganggap itu kan Wah lucu nih lucu Langsung dia pake Set gitu Dia dulu Dia dulu Eh pake dong Pake dong Emang nungguin kan Si anjing-anjing ini Kenapa ngelatiin dia yang di dalam tenta Masih gini-gini Geling-geleng Masih peke-peke Masih ragu-ragu Soley main Lord Lord Metal Lord Metal Sampai di Bali itu Malang terakhir tuh dia Gue Biarin gue Dengan karakter gue Oh terakhir dikasih ini Baju Baju hotel itu ya Baju hotel Gua sebenernya Mau aja sih Tapi Karena gak muat Kecil banget saya sih Biar gue dengan karakter gue Tapi itu lucu banget Biarkan gue dengan diri gue sendiri Makan di mejanya ada Kepala babi nganga Dia makan si gading yang Yang non musli Iya Gadingnya gak ikut deh Gadingnya gak ikut Sama kan siapa itu Layaknya bang Layaknya hotel Oh iya Batu Batu Oh gak itu Display doang Tapi enak Tapi enak Tapi Tapi Banyak yang bilang lu Kalau diprediksi tuh Paling enak kan gak ada Bebahan lucu Ya kalau kata soalnya Satu-satunya orang yang gak wajib lucu Itu cuma gue Padahal gue sebenernya lucu Cuma 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 Anak-anak yang lain tuh Kayak gak rela Jangan-jangan Iya gue sempet gitu kan Melucu Di Whatsapp kan dia sering ada Lucu-lucu gitu Wah gue lucu kan Gitu dia Iya Mereka gak rela Setiap gue melucu tuh gitu Kayaknya gak rela banget Sayang Teb Imetode Teb Tapi kemarin dia udah bergimik juga Dipakein pin itu Yang kita kepuncak Dibikinin pin Ya gue kan Ini apa namanya Partisipasi aja Kayaknya lu kan Lu kan juga kan Dengan gimik-gimik lu kan Nyumbang kan Lu kan dia Mau tau berapa lu gimik-gimik kayak gitu Gimik-gimik baju-baju itu Dan gak dirembos dong ya Gue cukup happy gitu Dandangnya tuh gue ngeliatin Seneng buat gue sendiri Jadi gue tuh bikin pin Pin itu mengingatkan Riding-riding kita gitu Oh Kemana-kemana aja Tahu berapa Dan Icon apaan aja itu Gue berusaha capture Oh Pas lagi di Bali nih Ada satu karakter Namanya Pak Surti Yang temennya Vincent banget Manajer hotel ya Iya Gue ambil tuh Memper Vincent terus Iya Jadi kita ingat Nah yang gak ikut Gak punya pin itu Oh Kayak anak motor lah Kalau geng motor Biasa kalau kita Riding touring tuh Dapet pin-pin masing-masing Tapi pin yang kedua di tanah kita Dia suka bumi Gambarnya adalah Ibu-ibu yang ngajarin senem kita Iya Itu Gutaya itu siapa sih yang nyawa? Lu ya? Itu Omes Itu Omes Ada toaksnya masing-masing Omes tuh kan Stoknya banyak batok El batok banyak stok Dia bisa nyediain Senem Bisa nyediain Ben buat malem-malem Jadi banyak stoknya banyak Pokoknya gue cuma minta Gua sediain baju senem Pokoknya hari Kedua kita harus senem paginya nih Nah Omes yang nyariin dia tuh Nah kemarin kan gue komdis Untuk itu gue bilang harus pake ya Semua harus pake Karena kita akan keren Ternyata baju zebra kan Dipake juga tapi Dulu awal-awal si Teppi ini Bahkan riding aja masih pake Jacket kebangganya dia kan Jacket yang Jacket yang Black Angel Black Angel Black Angel Hati-hati Jolah King hati-hati Black Angel Tapi udah akhirnya Udah ke belakangan Yaudah dia pake Jacket Prediksi Itu yang buat gua Gua musuh kamar sama Teppi Gua mau Gala-gala salah gue Terakhir kamar lu ambil sendiri langsung Itu yang dibuat gua sendiri Aan Ketua nanya terkonsor gitu lah Ini puncak kan Itu gua ceritanya gak gitu Gua masuk ini kamar siapa gitu Ya ntar Sama siapalah Kasuri cuma satu ya Gua kan Orang jijian gua orangnya kan Terus yaudah Pada mau masuk Lu sama siapa ya Wah gak tau deh gua Tapi muka gua tuh kayak Gua mau sendiri nih gitu Akhirnya pada keluar penel-mentel-mentel Enggak nganggap gua kamar sendiri Tapi kan ada putra tuh Tenis yang itu tuh Akhirnya gua tembak gua Kening ambil kasur di luar tuh Kasur yang gak enak banget itu Dia terus semalaman disitu tuh Di bawah kan Yaudah Pagi-pagi dia beres-beres Ternyata dia bawa kasur gua Ada kasur tarik Hahahaha Anjing Ngapain gua duduk di kasur yang gak enak ini Tak gua lupa nih ya Ya akhirnya gua bisa menikmati lah Wah itu dia Liburan tetapi itu seneng happy Dia di liburan Kata dia, dia bilang Wah kalo satu Indonesia mah harus nonton Ini di TV ini nonton Kalo gua cukup duduk diem Semua Iya gua tuh kayak punya program sendiri Hahaha Hahaha Iya kan Coba bayangin aja Lu ngumpulin nih Lu lulus semua gitu kan Orang TV bayar berapa men Nah Lu dapet duit lagi Gua Disitu Nggak ngapa-ngapain Dapet duit juga Sama bayaran yang malum Iya kan Mantep Itu lah Itu emang udah doa gua gitu I don't tap Mentari Mentari Lirik yang mengabungkan dari film Apa sinetron? ACI dulu Dan juga jingle Susu Ultra Susu Ultra Susu Ultra Hapsud Pak Aji emang Andri tuh udah paling murah Pagi-pagi bangun Bangun ato ato Anjir ganggu tuh pertama kali tuh Gw Gw Tidur Gua setengah sadar gua Gua kurang tidur kan Nggak bisa tidur Apa namanya Baru bisa tidur tuh subuh gitu Dia jam 6 pagi udah nyanyi-nyanyi kayak gitu kan Masuk-masuk ke tenda-tenda gitu kan Anjir Dian ganggu banget men Gila Pake bareng Pake bareng Pas kaki putih sendal Gua kayak ngimpi sebetulnya Pas denger Gua keluar Gua sempet keluar Gua kayak ganggu kuping gua aja Siapa sih? Gitu gua mikir Ada sosoknya dia sih Samar-samar gitu Benci banget sama dia waktu itu Gua paling benci kalo tidur gua diganggu Soalnya Itu kita sehari sebelum lu inget gak Di kita ke air terjun dia Asam lambung kayak kampung Udah siap-siap ke air terjun jalan semua Tiba-tiba berhenti dulu nungguin Kenapa? Andre asam lambung Ternyata dia pulang ke vila Ternyata di tenda Dia sama cuy-cuy kan Gua baru tau kemari dia cuy-cuy Dia nanya ke cuy-cuy Cuy Kau anak-anak gak balik-balik ya Gak ada yang perhatian sama gua ya cuy Gua kan lagi sakit cuy Gua cari rumah sakit itu Dia katanya hamperin loh Bener-bener parah Untung gak apa-apa ya Asam lambung Tadi dia mau asam sayur Cuman gak ada Asam sayur Waduh Beli sepeda dong Tapi kayaknya pattern-pattern seperti itu Kalian harus berubah deh Kayaknya udah mulai kebaca Soalnya kemaren itu pas di Puncak Udah nih Kostum Terus Jalan-jalan Habis itu malamnya Bakar-bakaran Bagi-bagi duit Ya kan Akan yang monoton kalo terus-terusan begitu ya Iya makanya Kalian harus inilah Step up the game lah Keren Gua udah mulai ini nih Gua udah mulai Iya Oke Iya iya Jadi tantangan ini tantangan buat gua Cuman kalo yang bagi-bagi duit tetep ada dong Tep Iya dong Itu langkahnya Itu gak boleh gak ada Paling mantep tuh Om Le sini dong Om Le Sini-sini Lu WhatsApp kehidupan dalam lo Gak ada lo Buat si Tepi Gak ada, om Le Oke L stor lu Udah Tia lu gua Si anji Ramen girl Sini dong Ramen Girl ced merah juga Dia kayak ubir-ubur rapi sih munurut Temp Om Le, kasih workshop kehidupan dong tentang Tepi dong Lalu makin tipis rambut lu, Leo Karah Abis Nah, ini mah udah abis Iya, blek, tengah-tengah Bicara sama Workshop Kehidupan Buat Tepi Ah, ini dia Banyak yang menanyakan tentang pemilihan karir saat ini Wuhh Orang ketika decide bahwa dia memilih musik metal, hip-hop, rock, jazz gitu ya Itu dengan tadi kali ini bahwa dia menciptai sesuatu yang benar-benar merupakan apa? Pilihan ya? Pilihan hidup ya Ada beberapa yang bahkan ngerasa bahwa semua adalah Semua adalah apa namanya Semua bisa diambil sama mereka Ini yang paling parah yang terjadi sekarang adalah Mungkin Tepi bisa ngasih insight ya buat lihat semua Tentang Gimana sih, Tep? Buat Tepi sekarang, ketika lu memilih, itu dasarnya lu pengen beda Lu pengen beda sendiri Gue gak nih, semua orang pada kayak gini nih Gue pengen beda sendiri deh, gue gak pengen kayak yang lain Akhirnya dia memilih satu jenis genre musik tertentu Dia mempelajari tapi tidak dengan dasar yang paling basic Eh, dasar yang paling basic ya Dengan dasar yang paling Eh, fitlahnya sebagai sesuatu yang dia sangat suka Dia mencintai benda itu Dia akan berbahagia dengan benda itu Tepi lu bisa ngasih gak Tepi satu bayangan atau satu insight lah buat temen-temen Yang harusnya dilakukan itu memilih atau mencintai dulu apa yang dia suka Tepi Tepi itu bakal dibahas dari seorang sanggar seperti Tepi Orang yang dari dulu udah gak kerjaannya udah Ya emang itu Gitu udah Udah gue memang dedeh dulu kayak gini udah Gak ada pilihan Gak ada pilihan Gua kantoran dia, sempet kantoran yang lain juga ya Kalau dia udah jalan musiknya disitu aja Tepi batu lu tuh gak pernah ketengah ya Ke Tepi Ke Tepi Ke Tepi Ke Tepi Itu restoran gua tuh Anjay Tepi Tepi lu waktu itu Waktu itu pernah coba yang lain gak sebelumnya ini Gak pernah Jadi gua memang dari awal Dari waktu sekolah Itu Dapet chance untuk jadi gitarisnya iwah Ya gua ambil Dari situ Ya gua terusin aja Gua gak pernah kayak Coba apa, nyoba apa, nyoba kerja dimana gitu Gak pernah Ya gua disitu terus Sampai akhirnya Tiba-tiba gua punya istri, punya anak Dia disitu juga gitu Iya disitu juga gitu Ya lu gak tiba-tiba gara-gara ada disitu Akhirnya ada tuntutan baru dalam hidup gitu Iya Istilahnya itu sesuatu hal yang gak bisa gua hindari ya Karena gua gak sempet milih Gua gak sempet milih Gua memang kayak Ya gua suka main musik Ada chance gua sikat gitu Dan lu akhirnya percaya juga kan disitu Bahwa rezekinya ketika lu mesti tanya sesuatu Belum Belum Gua gak kayak gitu Gua cuman kayak Ya udah ngikutin aja Gua terus mulai 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 was-was tuh setelah gua udah punya anak gitu Waduh Wah Nih sepane Gua 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 misalnya ditanya Lu suka musik gak Teb Do you love musik? Gua jawab Ya kadang-kadang Hah? Tuh Ini menarik nih Kok kadang-kadang Teb? Ya kadang-kadang Kadang-kadang gua suka musik Kadang-kadang gua sebel musik Tapi Sebel dan suka Benci Hitam dan putih Benci dan sayang Yang Benda nya masih sama musik juga Itu sesuatu yang Gak bisa lo tawar Itu lo jalanin Kayak misalnya gua main sempurna nih Main lagu sempurna gitu Itu gua kadang-kadang sebel juga Walaupun itu lagu gua Iya Lu ngang lagu lagi Tapi gua tetep waktu gua jalanin Ya gitu Tapi itu dia yang Yang menarik adalah Banyak banget orang yang Entah apa sama Besi yang tadi mendasar Ketika lu Ketika lu jadi pemusik Lu kan lu basic menghibur orang sebenernya Iya bener Di ranah itu Lu udah gak peduli lagi Bahwa sesuatu yang lu jalanin itu Ada orientasi reward Dalam arti yang Lu akan mendapatkan uang Dari hal yang lu lakukan Iya Tapi ketika basic paling dasarnya adalah Emang cuma Lu bakal menghibur orang Ketika lu masuk kesini Iya Ya gua pikir ya Bener tapi yang ngomong Duh gua udah disini ya Pekakanku ternyata gua disini Gak lari kemana-mana juga Iya Dan lu baru sadar itu Setelah beberapa lama Lu kapan lu sadar Tet Weh gua tiga tahun yang lalu lah Tet Iya Sadar akan benda ini Gua lupa sih exactly kayak kapan gitu ya Tapi gua sempet Sempet Kayak di titik kayak Ya udah kapan lagi Gua manggung Setiap minggu gitu ya Setiap weekend gitu Nghibur orang Keluar kota Dengan segala macem Keribetannya gitu Pulang Menafkahi keluarga dengan dari situ gitu Udah kayak gitu terus Kayak gitu terus Gua berusaha untuk Menghibur orang Hasilnya Untuk orang Menghibur orang Hasil untuk orang Buat gua apa Gitu Disini kosong nih Apa yang bikin gua bahagia Dalamnya gua dialek sama Tuhan Jadi dari situ gua Gua kayak 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 berusaha mencari-cari Apaan gitu ya Ya itu Akhirnya ya Gua nemuin ya bahwa Memang peran gua disini Diciptakan untuk Begitu Lu terima aja Di kelas Dan ini ceritanya sama Gua bahkan Mempelajari tentang Hikmah kebijaksanaan itu Tentang masalah yang namanya Dalam permusyaratan perwakilan Ya ya Terus Jadi emang hidup ini kan Emang yang dibilangnya Namanya ya Filosofi itulah Filsafat ya Filsafat itu kan Filosofia gitu Dia mencintai kebijaksanaan Kalau lu gak mencintai sebuah kebijaksanaan Dalam kegiatan itu Lu berarti gak mencapai level tertinggi Dari sebuah kejadian Dalam artian Ketika lu bang menghibur orang Yaudah Ternyata Gak ada lagi yang lebih tinggi Dari menghibur orang Andai kan itu berupa uang Ternyata gak lebih tinggi Dari rasa bahagianya orang Tepuk tangan orang Nah itu gua belajarnya waktu jadi Auditional player-nya Dewa tuh Masih Ya jadi 2001 itu gua sempet Ya gua udah pindah-pindah ke band gitu Cuman di Dewa tuh spesial banget men Ini band Band legend ya Band Kelas A di Indonesia gitu Lu semuanya Treatmentnya VVIP Termasuk lu sebagai Auditional player gitu Gak terkecuali gitu Gua anjing nih Tapi kan gua disini Cuman sebagai Auditional player gitu Satu waktu gua manggung Tiba-tiba turun dari panggung Ya biasa lah gitu Gua Ya Dewa-Dewa Ya gua Dengan Ya gua aja gitu Ada fans dateng gitu Minta Mas Tevi Mintain dong tanda tangan Wah Gua sempet yang kayak Kayak lo gitu Minderan orangnya Siapa gue? Iya siapa gua Gua gak worth ini gitu Gua siapa sih gitu Gua bukan Tuh bandnya itu lo Kalo mau minta tanda tangan Tuh bandnya tuh Mas Andra disitu duduk situ Gua bukan Enggak mas Gua maunya lo Ya udah deh Gua tanda tangan kan Udah Bang boleh minta tiknya ya bang Nih gua kasih Wah Makasih ya bang ya Iya Terus dari situ Gua kayak ngerasain Gua merasakan Kebahagiaan dia gitu Nyampe kan? Nyampe Gua gak bisa terjemahin ya Iya Tapi itu bisa gua rasain Dan itu Oh iya Kok gua bisa ya Dan yang aneh lagi gua seneng Ketika dia seneng Gua seneng Eh Gua Bisa nyenengin dia gitu Nah dari situ akhirnya gua Ya gua berpikir ya Kalo lo Emang Pengen di Apa namanya Di dunia hiburan ini Menghibur kan Ya sebenernya bisa menghibur Dari manapun Gak cuman di atas panggung Turun panggung pun Dengan gestur yang paling Paling simple Cuman sekedar salaman Senyum Senyum Atau sekedar foto bareng Kayak gitu itu bisa Menghibur Menghibur mereka gitu Dedy Mahendradeska Tapi lo boleh tanya Vincent zaman dulu Siap orang yang minta foto sama gua Pasti akan layanin Selalu Walaupun gua ada Rasa yang tadi gua bilang minder ya Gua selalu Gua selalu mau Dulu Diansuk Polo aja pernah Diansuk Polo dibawa-bawa Dulu bahkan pernah bilang Gua tuh jadi Dia pernah bilang Ke anak-anak agak Anak-anak ke daging Ke anak lepetis Role model itu contoh Si Destaan yang walaupun mukanya belagu Tapi kalo dimintain foto Dia selalu mau Memang gua selalu begitu Komple Gua selalu memang Kesel gua ada penolakan alam hati gua Karena gua merasa minder tadi Seperti Tepi bilang Tapi Bener kata Tepi gitu menerit mereka bahagia Foto sama gua Nyampe energinya Itu nyampe energinya Buat gua kerasa Eh iya iya Gua bisa buat orang seneng ya gitu Asik Dan ini yang banyak Gua lupain sama temen-temen Mungkin ya Banyak temen-temen yang langsung Menjumping prosesi dari yang Paling basic Yang paling dasar Bahwa lu harusnya menghibur orang Jadi akhirnya eksklusifitas Lu akhirnya hanya mengejar reward Lu cuma mau manung kalo dibayar Misalnya Lu cuma mau manung kalo dibayar lah Berarti polanya udah bergeser Dan polanya yang harusnya Dari awal lu harusnya menghibur orang Digeser menjadi pola ekonomi gitu Gak ada salahnya ketika mungkin Memang Emang terjadi reward di tengah Dalam artian Ada sebuah brand Yang membutuhkan bantuan lu Untuk menjual barang gue Barang gue akan laku kalo lu main Oh berarti ada matematikanya ya Iya gue akan menyediakan uang Untuk lu Agar lu bisa manung disini Supaya nanti ada banyak orang Yang datang ke tempat itu Mereka bisa membeli produk gue Wah berarti ada keterlibatan gue sebagai Itu Baru disitu ada matematik Tapi sebelumnya Fitrah yang paling dasar Ketika lu diajak Anjir fungsi gue datang ke tempat itu Berarti untuk menghibur orang-orang Yang ada disana Yang di rumah Langsung di jumping Langsung di jumpingnya Terimuang sebuluan Terimuang tertinggi Hah? Kebiasanan tertinggi Tapi kebiasanan tertinggi lu Selain musik Saat ini yang kepikiran Ya menjadi Menjadi bapak aja Buat anak-anak gue Atau Tunggu gue sedang Ngomong kayak gitu Di samping gue Iya tapi rokok lu dimana sih Atau Lu gue pernah Dia ngefans banget sama Jamie Edithia Iya Anaknya pertama namanya Jamie Bukan anak-anak gue yang kedua Eh yang kedua Jamie Jamie Edithia Itu orang keren banget men Si Jamie itu Kreatif Gokil Main gitarnya Main gitarnya tuh Bukan cuman jago doang Enjoy Enjoy ya Enak banget Nengat dia main Jini main bluesnya jago banget Orangnya keren Gue liat kayak gitu Kaya Glenn Glenn Friendly Kalo liat dia main ya Liat dia nyanyi sama yang gitar tuh Enjoy banget Dia menikmati Menikmati Enak ada orang main kan yang Yaudah main aja Kalo dia bener Gue liat itu enak banget yang orang kamar gue Seneng banget Orang kayak gitu Kayak Jemmy juga main tuh kayaknya Dia menikmati banget Kayak dia Belum bener enjoy dengan yang Tidak bukan Dia sayang sama benda itu Betul Dia sayang sama hidupnya Teman-teman ada satu cerita menarik Tentang Asik Ada satu cerita menarik tentang Gue sering banget cerita tentang analogi Masuk ke dokteran Ada banyak orang yang Ada banyak orang yang lupa Misalnya Ini analogi aja ya Kayak misalnya Kalo lu membayar uang ratusan juta Untuk masuk ke dokteran Niatan lu agar Lu akan mendapatkan uang yang lebih banyak Ketika setelah lulus dari dokteran Dibandingkan dengan Ada orang yang rela Mengeluarkan uang ratusan juta Agar dia bisa Memfungsikan dirinya Buat semesta Dia bisa menolong orang banyak Dia akhirnya ketika lulus Akhirnya bisa Berguna buat Menolong orang banyak Dan gue pikir Tapi udah ngelakuin itu ya Tapi all the best Gue capek bro Ya ya Desta pasti bisa 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 Ini apa sih ya